Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Radio Horror Sebelum kita mulai ceritanya Saya minta dukungan dari teman-teman Dengan cara klik tombol subscribe channel ini Dan jangan lupa nyalakan juga lonceng notifikasinya Agar teman-teman semua tidak ketinggalan cerita-cerita baru dari channel ini Untuk kisah kali ini ada sebuah kisah yang ditulis oleh akun twitter yang bernama Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini Yaitu kisah yang berjudul Teror Kematian Dan seperti apa untuk kisah kali ini Langsung saja kita simak berikut ini Jujur ini adalah salah satu cerita yang aku alami dan masih sangat terngiang kengeriannya Oke kita mulai Riz bangun Suara teriakan lantang ibu tiap pagi Buat aku segera bangun dan sarapan pagi Dengan nyawa belum terisi penuh Aku langkakan kakiku menuju dapur Cepat cuci muka Lalu belikan micin Ya sudah lah Buru-buru aku cuci muka Lalu lari tanpa alas kaki ke warung samping sungai Sampai depan warung Tiba-tiba Ber Suara motor kencang sambil membonceng pedongan anak Terlihat tergesa-gesa menuju arah kantor desa Siapa tadi Riz? Kayaknya bawa anak sakit Kayaknya Cakno dan Mbak Nem Nama Samaran Tidak lagi menggubris peristiwa barusan Lanjutlah aku beli micin dan pulang Sesampainya di rumah Aku lihat jam dinding masih pukul 6 pagi Karena ini hari minggu Waktu yang sangat aku tunggu Buat nonton kartun seharian di rumah temanku Maklum Di rumah belum punya TV waktu itu Tidak perlu menunggu lama Akhirnya sarapan sudah jadi Aku ambil nasi dan lauk tempe sama sambel Lalu makan buru-buru Biar bisa segera ke rumah temanku Selesai sarapan Langsung aku tancap pedal sepeda Dan menuju tempat kumpul Mingguan paling seru pada jamannya Sepanjang berjalanan menuju rumah temanku Entah kenapa orang seperti sedang ramai Membicarakan sesuatu Tidak berduli tentang itu Aku kayu kencang aja sepedaku Akhirnya sampai juga Di tempat nongkrong minggu pagi paling seru Aku lihat temen geng Udah duduk silam melihat maruku Tidak berserang lama kemudian Kakek temanku datang ke rumahnya Membicarakan tentang kejadian pagi Yang aku lihat saat kuaruk Duh anaknya enam tidak tertolong Sambil dia menjelaskan Kronologisnya pagi tadi Jadi kakek ini Bisa dibilang salah satu Yang ditualkan di kampung sini Dia bilang Tadi saat melihat Cakno Bawa motor kencang ke arah desa Dia bisa merasakan Kalau anak yang dia bawa akan mati Entah dia lihat sesuatu Yang jelas ceritanya Bikin bulu kunduk berdiri seketika Benar saja Selang satu jam kemudian Terdengar kabar Kalau anak Cakno sematawayang Yang masih berumur enam tahun Meninggal dunia Sontak acara minggu pagi Yang biasa seru Berubah jadi sedih Dan seketika waktu itu Aku pulang ke rumah Lalu lihat kerumunan orang yang melayak Kebetulan rumah Cakno Cuma berserang enam rumah Dari rumahku Terlihat Mbak Ne masih shock Dan berkali-kali pingsan Tetangga sekitar juga keluarga pun ikut menangis Singkat cerita Semua prosesi pemakaman berjalan lancar Bahkan aku pun ikut mengantar Sampai ke kuburannya Biasa habis dari makam Aku mandi Untuk membersihkan diri Kalau ada tanah makam ikut terbawa Setelah itu Ya seperti biasa Orang-orang bakalan sibuk Bantu keluarga duka Untuk selamatan Sampai tujuh hari Termasuk ibuku juga membantu Tetapi Cerita horor itu Dimulai sejak hari ini Jujur Mulai mendekati tengah malam Aku agak gimana Melanjutkan cerita ini Tapi ya sudahlah Kepalang tangguh Tepat sore hari Menjelang jam 5 Ibuku sudah beres mandiin Adikku yang cewek Panggil saja Nadia Saat itu Dia berubur umur 4 tahun Waktu itu Aku Ibu Budi Dan Nadia Main-mainlah Di teras rumah Seperti biasa Tiba-tiba Si Nadia Nolek ke arah sungai Sambil bilang Loh Bu Dika kok masih disini Dika itu Anak Cakno Yang tadi pagi meninggal Hush Apa sih Nat Sahut ibuku Sambil melihat Ke arah sungai Seketika Suasana jadi gak enak Bahkan Budeku Langsung mengajak Masuk rumah Bergegaslah kami Masuk rumah Ke ruang tamu Tapi sepertinya Sosok Dika tadi Makin mendekat Si Nadia Makin nangis Kencang Sambil menunjuk Ke arah pintu Yang masih terbuka Riz Tutup pintunya Suruh ibuku Dengan ada panik Tangis Nadia Makin kencang Dan tidak henti-hentinya Ibu baca ayat kursi Bahkan Aku pun Dia suruh Untuk ikutan mengaji Jujur Suasana kali itu Cukup mencekam Sekaligus horor Tak lama kemudian Terdengar suara adan Dan akhirnya Teror hari pertama Kali itu selesai Nadia pun Sudah berhenti menangis Dan berangsur tenang Namun Suasana mencekam itu Masih sangat terasa Hingga kami menjelang tidur Dan teror Hari pertama pun selesai Hari kedua Kematian Dika Kayaknya Seperti biasa saja Setelah kejadian kemarin sore Ibuku seolah Melupakan kejadian kemarin Dan beraktifitas Seperti biasa Sore hari Seperti biasa Aku balik ngaji Langsung ajak main Si Nadia di teras Tiba-tiba Tangis Nadia pecah Sekencang-kencangnya Dan bikin aku panik Bu Dika aku masih disini Sambil nangis kencang Sontak Aku juga ketakutan Dan ibuku langsung Gendong Nadia Buat masuk ke rumah Aku tutup pintu Dan kunci Sambil mulai Baca-baca doa Aku lihat Ibuku ikutan panik Dan mulai ambil Al-Quran Lalu mulai mengaji Jujur hari kedua ini Lebih mencekam Dibanding kemarin Si Nadia Terus menangis Sambil melihat Ke arah jendela Seolah-olah Dika masih ada disitu Kamu ngapain kesini Gak mau aku main Dik Ucap Nadia Sambil nangis Untunglah Ajan Mahrib Terdengar berkumandang Dan Nadia Mulai berangsur tenang kembali Dan ibuku langsung Ngadu bapak Tentang kejadian aneh Dua hari ini Yang menimpa Nadia Masuk ke hari ketiga Ibuku melewas padat Dengan teror Dika Setiap menjelang Ajan Mahrib Kali ini Aku Ibu Dan Nadia Main ke rumah budi Yang cuma berjarak Empat rumah ke depan Berharap Disana ramai Banyak orang Sehingga Gak begitu menakutkan Sudah dari jam 4 sore Kita ngumpul Di rumah budi Sambil sedang gurau Ibuku juga menceritakan Kejadian dua hari belakangan Yang budiku sendiri Ikut mengalami Di hari pertama Masuk waktu suruh Atau menjelang Mahrib Kita pun bergegas Masuk rumah budi Dan menutup pintu Entah saking kecangnya angin Atau tadi Menutupnya tidak rapat Tiba-tiba Pintu ruang tamu Terbuka lagi Ak Brak Sontak kami semua kaget Dan pasti Akan ada teror selanjutnya Benar saja Nadia yang sebelumnya ceria Langsung nangis kecil lagi Sambil menuju Ke arah pintu Dengan serga Pak Deku langsung Menutup pintunya kembali Lalu menguncinya Namun Tangis Nadia Tetap belum berhenti Bahkan makin kencang Enggak dik Enggak Aku gak mau main Sama kamu Sambil menunjuk Ke jendela Samping ibuku Asli Waktu itu Kerasa banget Seremnya Sampai semua Horden jendela Budeku ditutup Dan anehnya Tiap ajan Mahrib Teror itu berhenti Sambil menunggu Keadaan mulai tenang Akhirnya Kami bertiga Pulang diantar Pak Dek Sesampai di rumah Pak Dek cerita ke bapak Dan bapak Marah sama ibu Kalau udah dibilang Tiap sore Kudu di rumah Tutup pintu Dan jendela Sambil mengaji Ini kita lagi Diteror Demit Makin hari Terornya makin barbar Tiga hari terakhir Semenjak kematian Dika Memang bikin suasana Di rumahku Jadi gak enak Bahkan bapakku Bisa dibilang orang pintar Mulai risau juga Dengan teror Setiap sore Yang mengganggu Nadia Di hari keempat Terlihat Masih pagi putah Bapak sudah bangun Dan bergegas Ke belakang Dia masuk Ke kamar kecilnya Atau kamar Tempat dia menaruh pusaka Dan juga Barang klinik lainnya Sepertinya Mau melakukan sesuatu Untuk menangkal teror Menjelang mahrif itu Tidak lama kemudian Dia keluar Sambil membawa Bungkusan kain hitam Yang dililit benang Lalu menuju Ke arah ruang tamu Ris Buru Pegang kursinya ini Perintah bapakku Sambil menggeser kursi Ke arah pintu Bapakku langsung Naik atas kursi Dan menaruh Bungkusan hitam tadi Tepat di atas pintu rumah Waktu itu Jujur aku tidak Tanya lebih banyak Tentang bungkusan itu Pokoknya Dalam pikirku Semoga hari ini Teror itu Sudah tidak ada Jam sudah menunjukkan Pukul 5 sore Akhirnya Ibu menyuruhku Untuk menutup Semua horden jendela Dan juga pintu Kali ini Kami seperti sudah siap Dari awal Untuk menghadapi teror itu Bapakku yang biasa Ke kebun balik Menjelang mahrib Juga sudah pulang Lebih awal Entah kenapa Sore itu Suasana terasa Lebih gelap Mungkin Karena agak mendung Dan memang Posisi kampung Berada di lembah Bahkan jam 3 sore Matahari Sudah tertutup bukit Ibuku yang memang Cukup taat agamanya Sudah mulai mengaji Sambil perhatiin Aku dan Nadia Yang sedang bermain Tiba-tiba Dak 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 Terdengar suara jendela Yang menghadap Arah sungai Ada yang ngetuk Cukup keras Bahkan kaca jendela Sebelahnya pun Ikut bergetar Sontak Kami terdiam Dan melihat Ke arah jendela Yang diketuk tadi Bu Dika aku masih disini Rengek Nadia Sambil mulai menangis lagi Gak mau Aku dik bermain Ucap Nadia lagi Sambil nangis Sepertinya Si Nadia Lihat kembali Sosok Dika Dari celah-celah Horden yang Tidak bisa tertutup Sempurna Jujur kali ini Aku pun merasa Energi teror tersebut Semakin kuat Seolah jimat Yang dipasang Bapak tadi pagi Tidak berpengaruh Malah sepertinya Sosok ini Terkesan lebih kuat Melihat Nadia Mulai menangis Ibuku langsung Tarik Nadia Dan menggendongnya Dengan erat Kemudian Dia bicara Dengan suara lantang Ngapain kamu disini Jangan ganggu Anakku Sudah Kamu tenanglah Disana Jujur Kami sekeluarga Tidak bisa melihat Sosok itu Dan hanya Nadia yang melihat Setelah ibu Bicara tadi Ke arah jendela Dia langsung Membawa Nadia Ke kamar Kemudian Menutup pintu Tidak lama Kemudian Ajan Mahri Berkumandang Dan aku pun Merasa lega Karena teror ini Akan segera berakhir Benar saja Setelah Ajan Berkumandang Nadia sudah Berhenti menangis Dan tidak ada lagi Suara yang Gedur-gedur jendela Di hari kelima Entah kenapa Bapakku Pagi-pagi buta Bangunin aku Buat minta tolong Ikut ke belakang Pekarangan rumah Pagi itu Suasana masih Berkabut Dan cukup gelap Waktu itu Aku nurut aja Kata Bapak Dia ambillah Daun Dan buah Pohon jarak Sebuah tanaman Kemudian Minta aku Yang membawakan Kemudian Dia bergegas lagi Ambil daun Kelor kecil Biasa Buat mandiin Orang meninggal Lalu Dikasih ke aku Setelah beberapa saat Mengelilingi pekarangan Dan mengambil Beberapa tanaman Akhirnya Bapak minta Semua barang Yang aku pegang Lalu Menyuruhku pulang Ke rumah Buat segera mandi Maklum Bentar lagi Masuk waktu sekolah Hari kelima ini Bisa dibilang Hari keberuntungan kami Hari kelima ini Bisa dibilang Hari keberuntungan kami Karena sore ini Teror tersebut Tidak ada Sepertinya Usaha Bapak Kali ini berhasil Sejak abis asar Nadia tidur pulas Di kamar Dan baru bangun Saat sebelum Ajan mahrib Di hari keenam Jujur Aku mau nulis ini aja Masih bergidik Mengingat kejadian Waktu itu Bisa dibilang Ini adalah Puncak teror Selama tujuh harian Ketika kirim doa Kepada orang yang meninggal Pagi kali ini Akhirnya Kami sekeluarga Sudah mulai merasa lega Karena kemarin Teror itu hilang Tapi Ternyata tidak Kami semua salah Beberapa ucapan Nadia Bahkan membuat Ibuku gemetar Saat itu Aku sendiri Sampai ikutan Hantangis Karena memang Energi waktu itu Cukup kuat Seperti biasa Setiap sore Aku bertugas Menutup semua Horden dan juga Pintu Kami cukup lega Karena mau menjelang Ajan mahrib Teror itu Tidak kelihatan muncul Bahkan Nadia pun terlihat Masih ceria Bermain dengan Boneka kesukaannya Dok 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 Suara keras Seperti ada yang Gedor pintu ruang tamu Sontah Kami semua Noleh ke arah pintu Dan ibuku tahu Ada yang gak beres Langsung tarik Nadia Dan memeluknya Dengan erat Ngapain kamu Kesini lagi Kata bapakku Dengan lantang Ke arah pintu Bukannya malah berhenti Malah gedoran pintunya Semakin kuat Hingga berkali-kali Asli Suasananya waktu itu Bener-bener makin gak karuan Bener-bener gak nyaman Kami berada di ruang tamu Bersamaan dengan Suara azan Justru gedoran pintu Makin kuat Hingga membuat pintu terbuka Brak Suara keras Daun pintu menghantam tembok Aku pun tidak melihat Ada sosok Atau angin kencang Waktu pintu terdobrak Aku yang ketakutan Langsung lari Mendekat ke ibu Kali ini Nadia tidak menangis Tapi malah langsung Menatap keluar pintu Dik Kok kamu pakai baju putih Kayak pocong Gak mau aku Gak mau ikut kamu Mainlah sendiri Kata Nadia Kata Nadia sambil Menatap arah pintu Ibuku gemeter Sambil megangin Erat kita Dan Nadia pun Terus gelengin kepala Sambil bilang Emoh Atau gak mau Asli setelah Nadia Bilang gitu Suasana udah Campur aduk ketakutan Bingung diungkapinya Sudah Tenanglah di Jangan ganggu Nadia Sudah cukup Buatmu di dunia Celentuk Bapakku Sambil jalan Menuju pintu Lalu menutupnya Kembali Barengan pas Pintu ditutup Malah Nadia Mulai nangis kecer Menjadi-jadi Bahkan Sampai terdengar Ikau memahrib Tangit Nadia belum berhenti Jujur Aku sendiri Ketakutan Karena gak mau Nadia ikutan mati Seperti Dika Akhirnya Ibuku bawa kami Ke kamar Dalam kondisi Nadia masih Menangis kencang Berharap Sampai kamar Sudah bisa tenang Ternyata Teror itu Ikutan juga Sampai kamar Kali ini Giliran jendela kamar Yang diketok-ketok Tidak henti-henti Aku sambil Meluk Nadia Dan ibu Mulai mengaji Cukup keras Kali ini Berharap Teror itu Segera berakhir Dan benar saja Suara gedoran Di jendela kamar Baru berhenti Setelah Ajan Isa selesai Jujur Satu jam ini Benar-benar Mencekam Dan menakutkan Nadia pun Sudah tenang Dan dia tertidur Namun Ibu tetap Melanjutkan Mengaji di kamar Sedangkan aku Balik ke ruang tamu Menemani bapak Selang Satu jam kemudian Ibu keluar kamar Dengan panik Bilang ke bapak Kalau Nadia Demam tinggi Gak bisa berkata Apalagi Aku pun takut Kalau jiwa Nadia Sudah ikut di kak Bapakku Bergegas Panggil pak dek Sama buddek Dan mereka pun Langsung bergegas Ke rumah kami Kebetulan Mamang buddeku Suka ikut Mandiin jenazah Setiap kali Ada orang meninggal Di kampungku Malam itu Beneran kami sekeluarga Seperti ronda Sambil melihat Perkembangan Nadia Ibuku terus Mengaji di sampingnya Sambil menangis Sedangkan buddeku Sibuk Mengganti kompres Nadia Di hari ketujuh Hari ini Kami sekeluarga Berniat Mau menceritakan Kejadian ini Ke keluarga Cakno Sebelumnya kami Tidak mau cerita Soalnya takut Melukai hati Keluarga Yang sedang berduka Dengan detail Ibuku cerita Ke Cakno Dan Mbak Nem Tentang kejadian Teror Setiap menjelang Mahrib Mbak Nem pun Pecah tangisnya Ketika ibuku Bercerita Mungkin dia Sangat kangen Dengan anaknya Dan ingat Kembali Kenangannya Oh ala dek Ibu ikhlas Ditinggal kamu Yang tenang Kamu nak Ucap Mbak Nem Sambil menangis Dan setelah Mendatangi rumah Cakno Sore ini Sudah tidak ada Lagi teror itu Jujur Kali ini Suasana di rumah Lebih positif Pak Adi dan Budi pun Datang ke rumah Memastikan Nadia Baik-baik saja Dan alhamdulillah Demamnya Sudah mulai turun Hari keempat puluh Setelah kematian Biasanya Di kampungku Ada selamatan Ibuku yang trauma Akan teror Waktu itu Sudah lebih Waspada Kali ini Bukan teror lagi Tapi hanya Memerlihatkan saja Jam 2 siang Waktu itu Aku Ibu dan Nadia Main ke rumah Budi Gak ada angin Gak ada hujan Tiba-tiba Nadia nyeletuk Loh Dika sudah pulang Bu Walah Kejadian lagi Langsunglah Ibuku gedong Nadia Dan ngajak kami Pulang ke rumah Bahkan Waktu itu Budi sedang Mesangrai kopi Langsung dihentikan Dan ikut Ke rumah kami Sesampainya Di rumah Langsung saja Aku tutup Semahorden Dan juga pintu Tapi kali ini Sudah tidak ada Lagi teror itu Di hari Ke 100 Dan 200 Pun Nadia Selalu melihat Penampakan Dika Dengan bilang Hal yang sama Dika Sedang balik Ke rumahnya Terakhir Ini ibuku Lupa Kalau hari ini Hari ke 1000 Kematian Dika Dia mikirnya Masih besok Ya sudahlah Kami bertiga Pergi ke tempat Bule Di dusun sebelah Sesampainya Di sana Bule malah Ngajak ke kebun Dekat sungai A Sungai lahar Semeru Yang cukup angker Rencananya Bule mau petik cabai Dan juga daun zingkog Karena Nadia Nggak mau ditinggal Di rumah Akhirnya Dia ikut juga Ke kebun Eh ternyata Si Dika Nyapa lagi Adikku Pas di kebun Belum seberapa Lama sampai Dan petik cabai Tiba-tiba Nadia Nyaletuk Sambil memandang Arah sungai Ngapain kamu disini Dik Nggak pulang Emang Buleku Keheranan Siapa mbak itu Nggak kelihatan Loh aku Tanya Buleku Ke ibu Keheranan Tanpa pikir Panjang lebar Ibuku langsung Gedong Nadia Dan langsung Ngajak pulang Bahkan yang awalnya Mau petik daun zingkog Pun nggak jadi Akhirnya Kami bertiga Langsung balik ke rumah Dan prepare Seperti biasa Tapi kali ini Sepertinya Tidak ada teror lagi Mungkin Dika Hanya menyapa saja Ketika dia Mau balik ke rumahnya Saat hari selamatan Dan sekian Untuk kisah kali ini Bagaimana menurut kalian Tentang kisah ini Tulis komentar kalian Di kolom komentar Dan bagi teman-teman Yang baru bergabung Jangan lupa untuk Like Comment Share Serta subscribe channel ini Dan nantikan Kisah-kisah horror berikutnya Tetap Di channel Radio Horror Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton